Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara penginstalan rum MIUI atau disini saya akan melakukan downgrade dari Xiaomi HP OS ke MIUI 14 untuk divisi yang saya pakai ini adalah buku Xtreme NFC saya mau mengembalikan ke MIUI 14 karena HP ini mau saya jual ya jadi saya mau ganti atau saya upgrade HP nah ini adalah buku Xtreme NFC yang sudah menemani saya sudah sekitar dari sejak 2021 ya jadi semuanya masih ori masih bagus masih belum ada yang ganti dan juga tidak terkena isu dari buku Xtreme NFC ya kena lumut seperti ini ini masih ori semua Nah jadi ini saya mau downgrade game m14 Oke seperti apa tutorialnya ikuti terus video ini hingga selesai Oke pertama-tama disini adalah kalian pastikan bahwa HP kalian harus sudah UBL nah karena disini HP saya sudah UBL dan juga disini posisi di HyperOS pakai room custom atau custom ROM dan juga ini adalah ROM porting nah jika kalian cek nah disini 1.0 seperti ini ya untuk Androidnya disini adalah pakai Android 14 jadi untuk yang selanjutnya disini adalah kalian bersiapkan bahannya yaitu ROM MIUI 14 nah ini jadi sudah saya download MIUI Surya ID Global versi 14 atau Androidnya disini disini pakai Android S atau Androidnya adalah Android 12 nah karena masih MIUI size-nya masih 2,9 ya enggak kayak HP OS yang gede-gede banget hampir 6GB Oke jika sudah seperti ini kita cek terlebih dahulu keamanannya harus kita lockout ya Nah seperti ini saya lockout dulu nah ini penting akun MI nya aman lalu disini ini adalah akun-akun Google yang sudah tersinkron nah seperti ini kalian lockout ini agar nanti kalau sudah booting itu tidak minta verifikasi Gmail yang tertaut pada ROM sebelumnya nah seperti ini ya jadi kalian kalian lockout semua nah ini sudah aman telegram WhatsApp nggak masalah lalu yang nggak kalah pentingnya adalah pada tampilan layar kunci nah ini juga harus kalian nonaktifkan seperti ini jadi agar lebih aman ya Nah seperti ini layar kuncinya kita cek lagi nah berarti masih belum ya ada yang masih belum selesai nah ini sandinya harus di aktifkan terlebih dahulu ya matikan seperti ini kita cek lagi nah sudah aman nah sudah saya lockout semua ya sekarang tinggal eksekusinya kalau kalian mau backup silahkan backup terlebih dahulu karena proses ini membutuhkan format data atau nanti file-file yang tersimpan di internal bakalan hilang atau terformat jadi kalian backup terlebih dahulu oke langsung saja kita eksekusi pertama-tama kita ke tampilan recovery atau TWRP nah karena disini saya pakai custom rom-rom langsung saja ke menu recovery seperti ini nah buat yang nggak ada menu masuk recovery kalian tekan pada tombol power dan juga volume atas secara bersamaan seperti ini lalu kalian tahan dan jika sudah ketar tinggal kalian tahan pada volume atas seperti ini kalian tahan saja nah jika sudah ketar tinggal kalian biarkan biarkan masuk ke menu TWRP atau recovery saya pakai TWRP by brickudaf ya jadi tampilannya seperti ini masih belum beralih ke TWRP yang lain karena ini masih lancar oke sekarang kita mulai untuk penginstalannya pertama-tama disini adalah pilih wipe advance wipe pilih darvik package sketch kemudian data metadata nggak usah nggak masalah seperti ini saja ya nah untuk internal tidak karena ada ROMnya lalu pilih swipe oke jika sudah kita tekan back back lagi sampai install kalian tinggal pilih install pilih select storage ya nah ini untuk ROMnya MIUI surya ID global surya itu code name dari Poco X3 NFC saya pakai ID karena regional saya di Indonesia oke jika sudah sekarang kita pilih seperti ini nah langsung swipe to confirm flash seperti ini ya nah proses sudah dimulai sekarang menunjukkan pukul 12 lebih 48 atau kurang lebih jam 1 kurang seperempat ya kita tunggu prosesnya saya skip dulu ya oke proses penginstalan ROM MIUI 14 ini sudah selesai nah disini membutuhkan waktu kurang lebih hanya 3 menit saja karena tadi menunjukkan pukul 12.48 nah jika sudah seperti ini jangan diripot sistem terlebih dahulu ya kalian kembali seperti ini lalu kalian pilih wipe lalu kalian pilih format data lalu ketik yes nah seperti ini jika sudah kalian tekan tombol centang ini ini adalah proses format data jadi biar clean semuanya nah you may need to reboot recovery nah maka kalian reboot recovery seperti ini seperti ini ya nah jika sudah sekarang kita pilih reboot lalu pilih reboot system tunggu prosesnya hingga selesai ke menu setup wizard kurang lebih juga membutuhkan waktu sekitar 3-5 menitan untuk masuk setup wizard ini saya skip dulu ya proses sudah masuk ke menu setup wizard ya jadi waktunya nggak begitu lama nah seperti ini sekarang tinggal next-next saja ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati